Seorang pemuda ditangkap usai membayar makan di warung dengan memakai uang palsu. Ternyata pemuda itu adalah pembuat uang palsu. Dari hasil penangkapan, polisi temukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di rumah kontrakan pelaku. Di usia 18 tahun, Fauzi harus berurusan dengan hukum. Warga asal Bogor, Jawa Barat ini ditangkap karena membuat uang palsu. Kasus ini terungkap saat pelaku membayar di warung makan wilayah Wonosari Klaten pada 14 Oktober lalu. Pedagang warung makan curiga dengan uang yang dipakai untuk membayar. Ia akhirnya melapor ke polisi. Dari sanalah terungkap uang itu adalah uang palsu. Polisi akhirnya mengincar pelaku dan menangkapnya di rumah kontrakan daerah Sukoharjo. Ternyata pelaku tak hanya sendiri. Ia bekerja sama dengan seseorang berinisial M yang kini masih buron. Kemudian masih ada satu lagi yang kita memang masih kita sebagai dokter pencarian orang untuk ada satu rekan lagi yang berinisial M. Dan modus sukatnya pelaku membuat uang palsu kemudian diedakan. Polisi mengatakan pelaku awalnya punya usaha baju impor bekas. Namun usahanya itu lesu. Di saat itulah ia melihat ada jual beli uang palsu. Pelaku Fauzi pun tertarik dan membeli uang palsu itu. Tak puas hanya dengan membeli, ia pun mencoba menghubungi pelaku M untuk bisa memproduksi uang palsu. Karena habis modal, terus dia buka di Facebook, terus ada tawaran uang palsu. Dengan membeli 200 ribu, dapatkan uang palsu sehingga 200 ribu. Nah, karena petiur, akhirnya, ya pakai uang palsu itu untuk isi gifting dan untuk belan desa hari-hari. Jadi, menurut kersangkaan dua inisial M ini kok aman, makanya direkrutlah. Kersangkaan inisial M ini dipotong ke Solo untuk diajak ke penyiasatan produksi uang palsu. Karena merasa aman dan bisa melayani uang palsu, lalu kersangkaan inisial M itu memberikan alat-alat yang untuk memproduksi uang palsu. Setelah mendapat alat untuk membuat uang palsu dari pelaku, Fauzi dijanjikan uang 4 juta rupiah jika bisa memproduksi uang palsu 20 juta. Namun, ia baru diupah 1,2 juta rupiah dari pelaku M. Sekiranya di minim ini akan dijanjikan 2,2 sampai 4 juta. Terus, kamu sudah transfer berapa, sudah kirim berapa, dapat uang upah berapa? Berapa lembar ini? 1,2 juta rupiah dari lokasi. 1,5 juta rupiah. Sekiranya kamu jasih banyak 1,2, kamu ngirim ke sana itu berapa, berapa uang palsu? 2,5 juta. Lupanya? Lupanya, lupa rupanya. Kirim saya teman-teman. Kirim saya teman-teman. Kirimnya dikit-iit yang nanti dikit. Diting lokasi. Polisi menyita barang bukti berupa 132 juta uang palsu dalam pecahan 100 ribu, 50 ribu, dan 20 ribu, alat pemotong kertas, dan penggaris. Fauzi dijerat pasal 36 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.